selamat datang kembali di channel saya holong tampu bolon ya teman teman disini saya akan mempraktekkan mencampurkan makanan buat makanan itu sudah umur 2 minggu lebih kita buat makanannya ledak dengan pelet beginilah caranya kawannya bisa kita lihat disini kita lihat ini ini peletnya ini peletnya kita taruh 2 piringnya piringnya taruh 2 piringnya teman teman kenapa kita taruh didak supaya mengurangi biaya campurkan didak didak halus 1 2 2 2 ya teman teman 3 3 3 kita tambah lagi ya peletnya 3 inilah akan kita aduk dengan air ya sampai merata ya kita aduk dengan air sampai merata ya kita aduk dengan air sampai merata ya cukup cukup 3 gayung ya kawannya apapun 3 mangkuk ya airnya ya kita aduk dia dengan rata ya nah kita aduk dia dengan rata ya nah beginilah cara pengadukannya jangan lupa ya 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 Terima kasih telah menonton 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 nanti akan kita lepaskan ke sawah beginilah pengumbaran saya saya kasih makan baru nanti akan saya lepaskan ke sawah malam itu baru satu hari kita lepaskan ke sawah mungkin si bedeknya belum tahu cari makannya namun malam tiga hari nanti akan saya kasih dulu makannya baru lepas itu nanti kita kasih lagi makan karena dia mungkin sudah tahu ya mencari makannya di sawah kita kasih dulu dia stok dulu stok lagi dia makan di kendang biar tidak lemas nanti di sawah tidak dapat makanan tidak lemas bisa bertahan dan kita kasih makan ini juga bisa membantu bebeknya cepat besar ya inilah teman ya bebek saya ini baru umur umur 16 hari ya bebek saya ini umur 16 hari ya tengok posisi bodinya sudah besar ya perkembangannya sangat cepat ya tengok inilah 16 hari tapi ada juga yang kecil-kecil ya enggak tahu lagi apa itu pengaruhnya mungkin enggak mungkin enggak pulang kebagian makannya enggak siaskannya tiap menit makanannya enggak tahu lah mungkin kebanyakan bermain-main kurasan kecil ini enggak tahu lah ya kan setiap nanti sudah makan perlu akan kita jump ke sawah kita angun ya jump ke sawah kita angun inilah siap-siap saya tiap sajunya harus kita kasih makannya sebelum kita kasih sebelum-sebelum sebelum kita kasih dia makan saya akan saya tak berani melepaskan dia siap nanti memakan topeng yang senyang baru saya akan melepaskan kenapa ini akan dampak kematian tidak ada ya karena di lapangannya itu kalau sudah mati mungkin kita tidak tahu ya bangkainya itu akan menyebabkan bangkainya itu akan menyebabkan atau kancuran kita karena aku bilang kancuran kita pada saat dia mati di lapangan kita tidak melihat ataupun tidak melihat dia bangkainya maka teman-temannya yang akan memijak dia ataupun yang meminum air bekas minyak-minyaknya bangkainya itu jadi ini akan agresi akan lumpuh lumpuh lalu mati itu yang akan itu yang saya takutkan ya berterna ini jadi kalau jadi kalau berterna ini jangan berterna anak-anak ini jangan sampai ada bangkainya di situ jangan tidak kita angkat bangkainya apapun terlebih dulu kita cari dulu di lapangan itu ya karena bangkainya kalau lumpuh bebeknya ataupun terkena tijak ataupun terkena minum bangkainya yang sudah busuk dari itu niat-niatnya itu bebek tidak akan mati itulah kelemahan bebennya jadi makanya saya kasih dulu makannya di kandangnya saya kasih dulu makan di kandang di kandang saya kalau di lapangan dia tidak dapat makanan masih bisa dia bertahan inilah trik saya dalam berkena inilah trik saya berkena itulah yang saya bilang itu tadi risikonya kalau mati dia di ladang tidak dapat kita bangkainya itu akan menjadi penyakit bagi ternak-ternak saya maupun atas yang mati itu busuk mestilah saya jumpa kalau saya jumpa saya ambil karena itu akan menyebabkan risiko tinggi risiko besar risiko besar kalau sudah sempat kena lingku dia dia akan menyebabkan kematian itu dia makanya dari dari awal kita harus menjangka dulu semua lapangannya apakah terbenar tidak ada bangkanya barulah kita bisa melepaskan dia secara sempurni itu itulah yang saya lakukan setiap hari dalam ternak ini harus terhatikan juga bangkai bangkai apapun bangkai tikus bangkai kata bangkai segala bangkai yang cinsing jumpa kita ambil itu kita buang kalau bisa kita tanam jangan kita tampak lagi ke paret mungkin itu akan mengakibatkan lagi kematian berdelek kita jadi itulah tekniknya sebelum anda terjun ke lapangan persawahan terlebih dulu anda cek dulu lokasinya anda cek dulu gawang gawangan bentengnya apakah ada bangkai atau segala macam itulah yang paling saya takut di persawan ini kita tidak tahu entah matikan entah yang jadi ini percaya juga mengasih dia dulu makan penyanyi kandang kalau dia sudah lepas nanti mungkin tidak bodinya fit ataupun juga kuat karena sama juga karena ada makanan yang dia makan dari kandang maka dia akan mencat makannya secara lebih fantastis tidak yang saya lakukan tiap hari jangan lupa dukung terus channel saya di subscribe di like di komen karena kenapa karena dukungan kalian sangat bermanfaat buat saya memang saya tidak pandai mengedit saya harus makan sampai habis ya iyalah sampai habis ini makan ya sampai habis saya harap makanannya baru saya lepas punya tetap semangat ya kalau ya dalam mengikuti cerita saya atau perjalanan saya jangan lupa bisa subscribe ya terima 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 terima